Oke, untuk materi yang kedua PPN, kita akan lihat dulu konsepnya. Jadi kita lihat modulnya dulu tentang PPN. Saya langsung ke PPN yang tadi, yang terkait dengan kantor pusat dan kantor cabang. Jadi di sini sudikasusnya langsung menghubungkan dua kantor cabang dan kantor pusat. Jadi nanti ada dua kantor cabang. Jadi nanti simulasinya di tempat saya, mikrotiknya ada tiga simulasinya. Sebelum masuk ke ranah prakteknya, kita bahas dulu tentang konsep PPN-nya sendiri. Jadi PPN itu singkatan dari virtual private network, yaitu suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi atau private. Melalui jaringan publik internet. Jadi artinya, sebenarnya implementasi PPN itu kalau secara pengertian kan ada begini. PPN itu ada yang diartikan bagaimana kita mengakses satu server. Dimana nantinya jaringannya itu akan di-bypass. Seperti contoh misalnya, kita pengen mengakses situs tertentu tapi lewat jaringan PPN. Berarti kita buka di browser, setting ke PPN-nya PPN. Apakah banyak tuh layanan jenisnya. Itu memang kategori PPN juga. Tapi yang dimasuk dengan PPN di sini, saya membangun PPN-nya benar-benar membuat PPN dari mikrotik. Jadi untuk keperluan menghubungkan jaringan lokal yang ada di kantor site A atau kantor site B, itu bisa terhubung atau kantor cabang, kantor pusat. Itu PPN-nya. Kita samakan dulu pengertian dari PPN yang dibahas di materi ini. Dimana protokol yang saya gunakan ini nanti menggunakan protokolnya adalah PPTP. Jadi banyak sekali protokol PPN itu ada PPTP, ada L2TP, ada SSTP, dan OpenVPN. Yang kita simulasikan di sini nanti bisa menggunakan PPTP atau L2TP. Khusus PPTP ini bekerja di port 1723. Ini maaf ada koreksi, ini bukan 1721. Kalau 1721 itu port UDP. Jadi kalau PPTP sendiri ini menggunakan 1723. Ini port-nya. Jadi ini yang akan kita aktifkan protokol PPN ini. Implementasinya adalah ada dua jenis. Jadi ketika mengimplementasikan PPN itu kita bisa site-to-site atau remote-to-site. Apa perbedaan site-to-site dan remote-to-site? Kalau site-to-site itu berarti di salah satu site-nya ada router lagi. Jadi ada dua router. Jadi router A sebagai PPN server, router B sebagai PPN client. Kalau remote-to-site ini cukup satu router saja. Jadi di kantor pusat saja routernya. Nah nanti di klien, untuk PPN kliennya menggunakan PPN yang ada di sistem operasinya. Jadi tidak membutuhkan router. Cocok sekali kalau kasus yang remote-to-site itu untuk kebutuhan WFH. Work from home. Jadi nanti user itu bisa memanfaatkan jaringan internetnya untuk mengakses ke server. Seperti itu. Nah sedangkan cara kerja PPN sendiri tadi mirip dengan PPOE. Nah ininya prosesnya jadi dia bersifatnya tunneling. Jadi membuat jalur koneksi khusus secara private dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan lain dalam hal ini. Membuat IP tunnel untuk koneksi router dengan router. Tapi awalnya tadi kalau PPN ini diimplementasikan sebenarnya peruntukannya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi sebenarnya untuk publik. Jadi kita punya contohnya seperti ini. Saya langsung ke topologi dulu. Nah ini contohnya langsung ke topologi dulu. Jadi kantor pusat ini misalnya ceritanya ada di Bali misalnya. Contoh kantor pusatnya di Bali atau di Jakarta. Kantor cabangnya ada di kota lain. Bandung sama Surabaya. Nah nanti masing-masing jaringan lokal Bandung sama pusat ini bisa berkomunikasi. Jadi contohnya bisa file sharing, akses data gitu kan. Nah inilah manfaat PPN. Jadi kita bisa menghemat budget untuk menghubungkan dua kantor ini yang berbeda jarak. Itu salah satu manfaat dari PPN. Nah makanya disebut dengan tunnel. Nah mirip seperti di PPOE. Jadi dari PPN server ini hanya mengirimkan ke masing-masing kantor cabang ini adalah IP tunnelnya. Jadi mengirimkan IP tunnel melalui gateway IP tunnelnya juga. Seperti itu. Nah jadi simulasinya nanti kita bikin set-to-set. Kemudian ada juga di sini remote-to-set. Jadi kalau remote-to-set itu di sini enggak perlu router ya. Jadi kalau di kantornya kan ada router-router-router gitu ya. Kalau yang remote-to-set ya langsung aja ke servernya ya. Tanpa perlu router. Nanti bisa mengakses dari sini bisa mengakses server gitu ya. Outputnya begitu. Jadi outputnya rata-rata PPN dibuat ini bagaimana supaya server yang ada di jaringan kantor pusat. Itu bisa diakses di lokal cabang. Misalnya di sini ada aplikasi gitu ya. Aplikasi yang desktop misalnya yang memang hanya bisa diakses lewat jaringan PPN aja. Ini bisa seperti ini. Oke itu topologi aja ya. Jadi kita akan mensimulasikan bikin dua kantor cabang mengakses satu kantor pusat. Nah ini penjelasan topologi tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kantor pusat dijadikan sebagai PPN server. Kemudian harus menggunakan IP public static. Nah jadi PPN ini disarankan sebenarnya kalau mau membangun PPN yang stabil. Jadi kantor pusat ini harus dapat IP public static. Nah jadi contohnya seperti tadi. Saya skenario-nya. Jadi anggaplah ini router kantor pusat kan. Makanya tadi saya kasih nama di sini. Ini kantor pusat. Jadi kantor pusat ini anggaplah yang IP 21, 15, 14, 11 ini adalah IP public. Jadi nanti ini sudah mendapatkan IP public. Kemudian setelah komputer pusat mendapatkan IP public dengan metode koneksinya PPoE client. Nah masing-masing kantor cabang terkoneksi ke kantor pusat ini melalui IP tunnel. Jadi untuk lokal address PPN server-nya nanti saya kasih tunnel-nya ini. 1, 7, 2, 16, 10, 1. Ini pakai kelas-kelas B. Kemudian remote address-nya. Untuk cabang 1 saya kasih IP 10. Kemudian untuk cabang 2. Itu saya kasih IP-nya adalah 20 ya. Untuk tunnel-nya. Dan output terakhirnya antara kantor pusat dan kantor cabang itu bisa saling terkoneksi. Baik antar router maupun antar LAN-nya. Seperti itu. Kita langsung saja ke konfigurasi. Jadi kurang lebih seperti itu kalau penjelasan skenario-nya. Yang kita langsung saja ke konfigurasi. Jadi konfigurasi pertama sudah dibuat lewat materi PPoE tadi. Jadi outputnya ini kantor pusat ini sudah bisa ping ke internet. Itu syaratnya. Menggunakan IP publik. Terus yang kedua setelah kantor pusat ini terkoneksi. Kita akan buat PPN server-nya. Jadi fungsi daripada router di kantor pusat ini adalah PPN server. Jadi biar lebih jelas lagi. Ini saya kasih identitinya R pusat gitu saja. Saya ubah dulu. R pusat ini adalah PPN server. PPN server. Kemudian setelah dibuat PPN server, kita aktifkan PPN-nya di kantor pusat. Jadi masuk ke menu PPP di sini. Menu PPP itu nanti ada yang namanya protokol PPTP server di sini. Nah jadi inilah patokannya kita mengaktifkan layanan PPN. Jadi kita hanya mengaktifkan ini saja sebenarnya. Nah cukup mencentang ini berarti otomatis mikrotik sudah dijadikan PPN server. Nah ini protokolnya banyak. Ada PPTP, L2TP. Itu bisa centang salah satu. Selanjutnya setelah mengaktifkan PPTP server, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya langsung saja. Kita akan membuat user daripada PPN-nya. Jadi mirip seperti PPOE. Jadi kita ada di menu secret di sini. Langsung kita buat usernya. Kita tambahkan. Nah di sini kita kasih nama misalnya tadi. Karena ini kasusnya untuk cabang. Nah ini misalnya cabang 1 ya. Kasih username-nya cabang 1. Dan password-nya kita isi. Jadi service-nya kita pilihnya di sini adalah sesuai dengan protokolnya. Karena saya protokolnya menggunakan PPTP. Saya pilih PPTP. Kemudian profile-nya adalah default encryption. Nah untuk local address-nya nanti kita isi dengan IP tunnel tadi. Yang 172.16.2.1. Coba kita cek lagi. Oh 10 ya. 172.16.10.1. Kemudian remote address-nya untuk cabang 1 saya isi 172. 16.10.10.10 ya. Ini untuk cabang 1. Play. Oke. Kita buat untuk cabang 2. Cabang 2 sama. Namanya cabang 2 password-nya. Ini service-nya PPTP. Profilnya default encryption. Nah local address-nya sama ya. 172.16.10.10.1. Hanya yang dibedakan remote address-nya. 172.16.10.20. Seperti ini. Oke. Jadi kalau ada cabang-cabang yang lainnya juga sama ya. Misalnya cabang lain copy aja. Ini cabang 3 misalnya contoh. Jadi ada 3 cabang. Ini ganti aja IP-nya. Jadi 3.10. Oke. Nah setelah masing-masing cabang ini. Apa istilahnya dibuatkan username password. Nah sudah selesai. Jadi membuat VPN server-nya. Sudah selesai di kantor pusat. Jadi saya review lagi. Jadi yang pertama cuman mengaktifkan menu PPP ya. Ini. Ini aja. Dan yang kedua membuat secret. Itu selesai. Kalau untuk koneksi kantor pusat cabang. Nah sekarang untuk cabangnya bagaimana? Ininya. Metode koneksinya. Jadi kita masuk ke router cabang sekarang ya. Masuk ke router cabangnya. Saya berarti di sini nih. Di laptop satu lagi. Jadi saya perlu melakukan remote sekarang. Bentar. Saya jalankan dulu. Ultra viewer-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah jadi saya sudah ada di cabang ini. Di kantor cabang akan dijadikan sebagai routernya. Saya kasih nama dulu ya. Ini routernya ya. Ini saya kasih nama router cabang. Cabang satu. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa ya. Konfigurasi dasar dulu. Di interface-nya. Kita kasih nama. Di sini adalah ether satunya mengarah ke internet. Seperti biasa aja. Konfigurasi dasar. Kemudian ether 2-nya mengarah ke jaringan lokal. Kita berikan IP address juga di sini. IP address. Nah untuk koneksi ke internetnya cabang caranya sama ya. Jadi saya di sini menggunakan sistemnya adalah PPOE juga ya. Jadi anggaplah cabang 2 ini dia ingin mendapatkan IP public juga. Jadi saya di sini koneksinya menggunakan PPOE. Jadi saya masuk ke PP, ke PPP dulu. Kemudian nanti masuk ke interface. Nah saya pilih PPOE client dulu ya. Ini untuk mengkoneksikan cabang saja. Ini PPOE KCB 1. Interface-nya ethernet 1. Nah download-nya saya internet 2 ya. Ini internet 2. Password-nya ini. Oke. Nah ini sudah koneks ya. Kita lihat IP-nya berapa. Nah saya punya IP public-nya berarti ini 14, 12. Ini untuk IP public-nya kantor cabang ya. Kemudian saya setting DNS. Saya isi dengan 8888. Ininya 8844. Kalau remote request oke. Nah kita tes ke internet. Ping. Google.com Nah jadi ini internetnya sudah koneks ya. Oh ini server-nya putus dulu. Ntar kita tunggu dulu. Nah ini. Selanjutnya. Saya bikin untuk jaringan lokalnya ya. Nah kembali lagi ke IP address. Saya bikin untuk lokalnya. Di sini IP-nya adalah 192.168.20.1. 192.168.20.1. 192.168.20.1. Oke jadi sesuai dengan topologi yang ini. Nah ini jadi kantor cabang itu IP lokalnya adalah 20 ya. IP lokalnya 20. Oke saya bikin DHCP server seperti biasa. Oke. Oke. Enter 2-nya di LAN next. 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 Nah ini mulai dari 2.1. 20.11. Oke. Jangan lupa NAT-nya. IP firewall. NAT kita buat juga. chain-nya out interface-nya berarti ke PPOE ya. Nah ini PPOE. Action-nya adalah mass gear. Jadi sampai tahap di sini. Baik mikrotik ke internet maupun klien ke internet sudah mendapatkan akses internet. Nah sekarang bagaimana menghubungkan PPOE-nya. Jadi kantor cabang ini sebagai PPOE-nya. Dan caranya ada tinggal masuk ke menu, sama seperti tadi masuk ke menu PPP. Nah di sini kita pilih interface ya. Nah di sini ada yang namanya PPTP client. Nah jadi bukan PPOE client lagi. Karena kita mau mengkomunikasikan PPN-nya sekarang. Kita pilihnya PPTP client. Ini kita kasih nama PPTP KCB1. Dial out. Nah di sini baru. Di sini ada connect to. Connect to ini diisi dengan IP yang mana? Yaitu dengan IP publik kantor pusat. Jadi pastikan connect to itu dipilih IP publik kantor pusat. Berapa IP publiknya? Kita lihat di sini. IP publik kantor pusat. Nah ini ya. IP address-nya adalah. Ini. Ini bisa copy aja ya. Seperti ini kan. 212.15.14.11. Seperti ini. Ini kalau copy. 212.15.14.11. Ketik aja di sini ya. 212.15.14.11. Nah jadi di sini. Jadi connect to-nya ke sini. Usernya apa? Usernya adalah. Tadi cabang 1. Password-nya. Ini. Oke. Profil-nya di photo encryption. Kemudian setelah itu kita langsung connect. Kita pilih apply. Nah di sini pastikan statusnya adalah connect. Nah jadi VPN-nya sudah terbentuk. VPN-nya itu. Jadi kalau kita lihat di monitoring VPN-nya. Di active connection di sini. Sudah ada terbentuk yang namanya. Tadi. Kita masuk ke mikrotiknya kantor pusat dulu. Nah kita masuk ke PPP. Nah di sini terlihat. Jadi saya ini ada di posisi ada di kantor pusat. PPP and server. Nah di sini kita terlihat. Servis-nya PPTP sudah tersambung dari mana? Dari address tunneling 172.16.10.10. Dengan enkripsinya atau protokol PPTP menggunakan enkripsinya ini. MPPS 128 status. Nah sehingga ketika saya nge-ping dari tunneling-nya router ini. Contoh sini. Nah ini kan 172.16.10.10. Nah ini. Bentar oh ping-nya belum. Ping 172.16.10.10. Ini sudah bisa connect. Jadi nge-ping dari IP tunneling-nya kantor pusat ke kantor cabang. Begitupun dari kantor cabang. Kalau kita lihat dari kantor cabang ini ya. Nah ini kita ping. 172.16.10.1 ya. Nah ini sudah bisa berkomunikasi. Hanya masalahnya untuk jaringan lokalnya ini belum. Jadi baru mengenali antar router saja. Jadi kalau kita lihat topologinya ini. Nah jadi antar kantor pusat ini sudah masing-masing routernya itu sudah terhubung. Connect. Hanya untuk jaringan LAN-nya ini belum. Karena kita belum dibuatkan yang namanya static routing. Jadi ada satu materi lagi namanya static routing. Apa itu static routing? Salah satu metode untuk menghubungkan network LAN terhubung dengan network LAN yang lainnya. Yang beda router. Jadi contohnya seperti ini. Static routing-nya saya punya IP-nya 192.16.8.20. Ini akan bisa mengakses 192.16.8.10. Melalui apa? Melalui IP tunnel. Karena kita sudah menggunakan PPN berarti gateway-nya nanti menggunakan IP tunnel. Jadi kalau saya konfigurasi. Ini seperti ini. Kita lakukan konfigurasi. Ini saya berada di server. PPN server. Jadi supaya PPN server ini bisa berkomunikasi dengan LAN yang ada di PPN cabang. Saya harus buatkan IP routing. Routes. Jadi masuk ke route di sini. Tambahkan. Destination address-nya adalah IP tujuannya. Berarti saya ketik 192.16.8.20.0.24. Ini network kantor cabang. Gateway-nya melalui IP tunnel kantor cabang juga. Jadi kita pilih di sini. Bisa kita pilih di sini. PPTP cabang 1. Itu cara pertama bisa kita pilih langsung ke interface-nya. Karena sudah terbentuk kan interface-nya. Tapi bisa juga kita langsung ketik IP-nya di sini. 1, 7, 2, 16, 10. Seperti ini. Jadi saya langsung menggunakan IP-nya. Kalau sudah kita apply. Sehingga otomatis reachable. PPTP cabang 1. Begitupun untuk di router yang cabang ke router pusat. Caranya sama. Jadi saya masuk ke IP-root. IP-root di sini. Saya tambahkan di sini. Destination address-nya saya ke IP lokal kantor pusat. 10, 0, slash, 24. Gateway-nya melalui apa? Gateway-nya berarti melalui IP tunnel kantor pusatnya. 1, 7, 2, 16, 10, 1. Kita apply. Rechable, PP, KCB 1. Jadi masing-masing router dengan cara ini sudah bisa terhubung. Jadi kalau saya ping dari router ini. Dari router kantor pusatnya. Saya ping ke gateway-nya LAN-nya. Ini 20.1. Ini sudah bisa terhubung. Kemudian kalau saya ping dari sini. Kemudian saya ping ke 192, 168, 10, 1. Ini juga harusnya bisa terhubung. Jadi antar gateway LAN-nya sudah terhubung. Sekarang untuk membuktikan bahwa antar jaringan ini bisa sudah terhubung ke LAN-nya, kita harus ping dari lokalnya. Dari komputernya langsung. Saya ping ke gateway-nya dulu ya. 192, 168. Berapa? Misalnya ini tadi berapa? 20.1 ya. Nah ini saya sudah bisa terhubung ke. Dari pusat. Dari pusat terhubung ke cabang. Tapi masih ke gateway, belum ke PC-nya. Kalau mau ke PC-nya berarti kita harus tahu dulu IP komputernya. IP komputernya. Sebentar, saya cek dulu. IP config. Ini dapat IP-nya 20.254. Jadi dapat IP-nya 20.254. Kita coba ping. Nah ini belum bisa terhubung. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ada firewall yang di masing-masing komputer. Kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan dulu firewall-nya. Ya aktif ini firewall-nya. Kalau kita lihat di sini. Nah ini kan. Ini firewall-nya ini aktif. Kita matikan dulu ya. Ini yang ke lokal aja ya. Kita matikannya yang ke lokal aja. Yang ini. Kalau yang ke public-nya jangan. Jangan dimatikan. Kita coba lagi ping. Oh iya masih. Temp-out. Sebentar. Kita matikan juga yang ke public-nya. Karena ini komunikasinya public ya. Jadi kita harus. Terima kasih. Oke, kita cek lagi. Ini baru bisa ping. Ini dari kantor pusat ke kantor cabang. Sudah bisa komunikasi. Sekarang dari kantor cabang ke kantor pusat. Berarti sama di sini juga dari kantor pusatnya harus dimatikan juga firewallnya. Baru kita lakukan ping. Dari sini kita ping. Ping dulu ke gatewaynya. 192.168.10.1 Oke, bisa baru ke IP-nya. IP-nya adalah 10.254. Jadi antar komunikasi antar cabang itu sudah terbentuk. Jadi melalui apa bisa berkomunikasi ini? Tadi melalui ini. Static routing. Masing-masing router. Jadi IP-root. Nah, di sini. Jadi tujuannya ke network cabang. Gateway-nya melalui remote address yang cabangnya. Jadi ini yang harus diperhatikan. IP-tunnel. Remote address IP-tunnelnya. Begitupun yang ke cabang ke pusat. Nah, ini cabang ke pusat. Melalui apa? Melalui tunnelnya cabang juga. Yang ini. 10.0. Nah, ini gateway-nya ke tanah pusat. Remote. Local address. Berarti yang ini ke local address-nya. Jadi kalau salah satu misalnya di non-aktifkan. Misalnya ini ya. Troubleshooting-nya. Misalnya ini di non-aktifkan. Berarti enggak akan bisa berkomunikasi. Ini apa? Routernya yang tadi. Tuh, ini. Jadi kedua-duanya memang harus diaktifkan. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari materi PPN. Remote to site. Jadi di sini kesimpulannya. Saya catat dulu. Kesimpulan implementasi PPN site to site. Jadi yang pertama pastikan. Pastikan. Ini. Masing. Masing. Kantor. Ini. Mempunyai. IP public. Kalau untuk PPN server. Ini IP public-nya harus static. PPN server. Atau di kantor pusat. Ini. IP public. Static. Tapi kalau untuk cabangnya. Itu enggak masalah ya. IP public. Dynamic. Karena nanti. Yang mengakses itu kan rata-rata. Dari cabang ke pusat kan. Ininya apa? Mengakses data itu. Jadi yang jangan berubah itu justru di. Kantor pusatnya. Kemudian yang kedua. Membuat. Atau mengaktifkan. Layanan. PPTP. Jadi kalau PPTP-nya tidak aktif. Bahkan enggak akan bisa. Berkomunikasi PPN-nya. Dan yang ketiga. Pastikan. Antar router. Bisa berkomunikasi. Ia IP tunnel. Ada local address. Jadi kalau bicara IP tunnel. Ada dua. Ada local address dan remote address. Yang keempatnya adalah. Pastikan juga. Dibuat. Static routing. Untuk. Komunikasi. Antar lannya. Dalam proses ini. Pastikan. Firewall. Di lokal. Komputernya di op. Seperti ini. Dan yang kelimanya. Bisa berbagi sumber daya jaringan. Berarti ini. Sesudah. Proses keempat ini. Bisa. Berbagi. Sumber daya jaringan. Nah. Jadi itu saja. Apa kesimpulannya mas ya. Dari materi ppn. Side to side. Jadi kalau misalnya. Pertanyaannya mungkin begini. Bagaimana kalau. IP publiknya adalah dynamic. Bisa enggak. Kita buat ppn. Bisa saja. Jadi nanti bisa memanfaatkan. Cloud ya. Cloudnya mikrotik. Jadi nanti yang dipasang di. Connect to nya itu adalah IP cloudnya. gitu. Oke silahkan mas. Kalau ada pertanyaan. Tentang materi ppn. Yang pertama ini. Itu side. Itu side. Silahkan kita buka lagi. Diskusi dan tanya jawab. Terima kasih mas Eka. Suara saya kedengaran. Ya siap. Kedengeran jelas. Oh. Ya. Apa namanya. Tadi yang terkait ppn itu. Kalau dari server ke klien. Koneksinya dia pakai. Local address. Ya. Betul. Nah klien yang ke server remote ya. Apa IP lokalnya dipakai? IP remote-nya? Kalau dari server ke klien. Itu kita menggunakan remote address-nya ya. Remote address-nya yang di setting. Jadi di sini. Di parameternya di sini nih. Nah di static routing-nya. Nah ini kan. Ini kan dari server ke cabang ya. Maksudnya. Dari ppn server ke ppn cabang kan. Ini network kantor cabang. Nah ini gateway-nya adalah gateway tanoh remote address-nya. Gitu. Remote address yang kantor cabang. Satu. Gitu. Nah. Kalau kantor cabang ke server. Ke lokal address-nya. Ke lokal address-nya. Oh ke lokal. Nah yang ini. Nah ini mas. Sepuluh satu. Ini lokal address-nya IP tunnel. Ya. IP tunnel ya. Jadi kalau cabang itu pasti dia ngarahnya ke lokal address dari IP tunnel-nya. Tapi kalau server ke cabang itu harus. Ya betul. Seperti itu. Kemudian yang IP cloud itu gimana mas? Nah jadi maksud dari IP cloud ini ketika IP public yang sini ya. Nah ppn-nya menggunakan IP public dynamic gitu ya. Jadi ppn server-nya. Yang di server maksudnya ya? Ya. Oh ppn server-nya. Jadi ppn server-nya tidak memiliki IP public static gitu ya. Nah kita harus mengaktifkan cloud di ppn server-nya. Di sini. Kalau slash 29 tuh static ya maksudnya? Kalau slash 29 tuh? Slash 29 public. Jadi rata-rata dipakai untuk public. Slash 29 itu. IP public static. Maksudnya IP public static ya. IP public static ya. Kebanyakan sih kayaknya slash 29. Rasanya kalau yang dari internet ke router pertama ya. Ke ISP ke router utama gitu. Ya kalau memang dari itunya. Dari provider-nya itu memang static langganannya ya. IP public static. Jadi gini aja. Kalau untuk melihat bahwa satu kantor ini berlangganan IP public static atau dynamic. Langsung aja ke itunya. Nama layanannya apa misalnya. Misalnya Astinet. Wah udah gitu kan. Itu mah udah dapet IP public static slash 29 gitu. Kalau Indihome. Ya berarti IP public dynamic gitu aja. Sebenarnya mudahnya. Nah itu dah yang. Kalau dynamic cloud itu. Yang melihat IP cloud. Nah di sini. Jadi kalau IP cloud contoh. Nah ini kan ceritanya kan. Nah ini seperti saya ini kan. Saya ini kan berlangganan IP public. Ini apa. Dynamic. Dari routernya. Dari router saya. Ke Indihome itu kan. Kalau kita lihat di address-nya ini. Jadi yang ke one-nya itu saya hanya menampilkan satu dua kan. Saya nggak tahu tuh IP publicnya berapa gitu. IP publicnya kan ini. Kalau saya cek di what is my IP address. Ini IP publicnya saya dapetnya saat ini ya. IP public saat ini yang dimaksud. Nah ini kan IP publicnya kan. 36, 72, 18, 132 gitu ya. Nah tapi. Sejam kemudian kan bisa ubah lagi. Jadi IP berapa gitu kan. Seperti itu. Nah selalu sitipkan di cloud-nya. Fasilitas cloud-nya ini kan ada cloud. IP cloud. Bentar. Nah ini. Nah ini kan ddns-nya saya aktifkan. Nah ini. Jadi nanti saya nembak ke ppn-nya. Itu adalah IP ini ya mas. Jadi yang di copy ini IP ini. Nah ini copy aja. Ini copy. Nah setiap perangkat ini pasti sesuai dengan routernya. Jadi ini hanya dipakai di router saya. Gitu ya. Jadi public address-nya pasti rubah-rubah. Makanya untuk mengatasi update-nya nanti kita pilih ini. Interval-nya adalah. Misalnya kita isi setiap 3 jam sekali dia akan nge-update. Dia otomatis akan nge-update sendiri. Jadi kalau ada IP-nya rubah. Di-update gitu sama cloud-nya ini. Nah jadi maksudnya nanti. Itulah yang dipakai itu yang ddns-nya itu. Bukan IP public-nya. Jadi nanti nembaknya ke ddns ini ya. Di client-nya gitu. Jadi ini copy kan. Ini copy. Ya gimana mas? Kalau berubah lagi IP-nya. Terus yang client-nya itu gimana mas? Ya kalau kita sudah memanfaatkan cloud-nya. Tidak masalah. Jadi di client-nya juga akan meng-update sesuai dengan IP-nya. Karena kita sudah di-connect to disininya ya. Nah nanti di client-nya ini kan contohnya di client-nya ini. Nah di client-nya di IP. Tadi mana di PPP ya. PPP, PPP, PPP client. Nah connect to-nya ini kan kemana? Kalau IP public static oke lah. Connect to-nya diisi dengan alamat IP public static-nya. Tapi kalau misalnya IP-nya dynamic ya diisinya dengan yang tadi. Yang cloud tadi. Nah ini. Oh tinggal paste aja ya. Ya. Misalnya dengan tinggal paste aja. Ini serial number untuk DNS-nya. Jadi meskipun IP-nya istilahnya berubah-rubah. Itu enggak akan masalah. Karena pakai DDNS gitu. Tapi memang terkadang Ya namanya juga IP public ya. Ada juga IP public yang Itu enggak bisa Nge-update. Artinya enggak bisa nge-update itu gini. Jadi kan syarat utama Koneksi router bisa PPN-nya berlangsung itu IP public-nya bisa di-ping ya. Ada beberapa IP public yang Dari IP public dynamic itu enggak bisa Di-ping dari luar. Nah itu bermasalah juga terkadang ya. Jadi PPN-nya enggak connect. Solusinya biasanya restart dulu modem. Modemnya restart Harus mendapatkan IP public yang Bisa di-ping dari luar jaringan. Nah jadi memang saran saya sih kalau Memang untuk korporat yang Benar-benar mengimplementasikan PPN Nantinya ya harus berlangganan IP public Statik gitu. Ininya apa? PPN server-nya yang ini Harusnya. Jangan pakai yang Kedua ini. Hanya masalah biaya aja kan. Lumayan cukup mahal Kalau IP public static gitu. Oke. Ada lagi mas yang ditanyakan? Nanti sisanya kalau sambil Perhatikan langsung baru bisa Ya siap. Jadi nanti konsepnya sih sudah Sudah dipahami dulu lah konsepnya ya. Nah jadi untuk VPN set to set Kurang lebih seperti itu mas. Nanti Kita break dulu sebentar mas ya. Biar Biar repress ya. 10 menit atau 15 menit lah ya. Nanti kita lanjutkan ke materi VPN yang remote to set-nya. Jadi nanti agak berbeda nih Metodenya. Kalau untuk remote to set Cara membuat Usernya. Jadi tidak semudah VPN set to set. Jadi ada Fasilitas yang namanya Profile. Jadi kita akan bikin yang namanya Profile di masing-masing Usernya. Tapi tetap pakai PPTP ya mas ya? Pakai. Pakai PPTP aja. Kita simulasinya. Oke kita break dulu Sebentar. Kita nanti Sambung lagi mas. Bye-bye. 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 Bye-bye.